Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan kami di channel Tampung Silat Jampang Nah kali ini saya sudah kedatangan tamu Yang bernama Babeh Nucang Eeng Nucang Eeng Dari salah satu perguruan silat Siung Maung Silat Cimande Di mana Babeh itu peradanya posisi Di Bojong Gede Nah kali ini Kita akan sedikit Mengetahui Gerak-gerak jurus Dan aplikasi Serangan dari musuh Banyaknya sekarang kan Banyaknya kayak gangster-gangster Anak-anak geng motor Gimana sih B Bukan hanya geng motor aja Orang yang jahat terhadap kita Gimana penanganannya Gimana disaat kita diserang itu Kita diserang sama orang-orang jahat Yang buat pemisah Buat pemisah di channel Tampung Silat Jampang nih Yang dari yang orang apa Buat kalangan ibu-ibu Yang perempuan-perempuan Dan anak-anak mahasiswi gitu kan Gimana sih Aplikasi lah Atau tutorial lah Kita bikin sedikit tutorial Sedikit Mengantisipasi gerak jurus Contohnya Berapa jurus sih B Kalau di perguruan Babeh itu Kalau di perguruan saya Ada 30 jurus Nah mungkin 30 jurus ini gak mungkin B Gak mungkin diterapin semua Benar gak Kalau di perguruan semua Aduh Lama Akan pemisahnya Kalau ingin mau belajar jurus Peguruan bisa datang langsung aja Oke Bisa ke kamusat Jampang Bisa ke Bojong gede Bojong gede Nah gini nih B Ketika Banyakan sekarang kan Anak-anaknya Wah Anak-anaknya Yang Orang-orang jahat nih Yang pelecehan lah Lecehan Ibu-ibu Atau penodongan Penodongan terhadap ibu-ibu Terhadap mahasiswa Anak sekolah tuh Bagi buat ibu-ibu Dan Adik-adik kita Yang ada di Sekitar di Masyarakat Di Indonesia lah Iya Selanggan di Indonesia lah Gimana caranya nih Untuk mengantisipasi Serangan Awan Simples Mbak B ya Iya Contohnya gimana B Contohnya gini Kalau kita diserang Atau dibacok Dengan genggaman tajam Nah coba Sampai gini B Biasanya rata-rata gini Ini kayu nih ya Ini kayu Iya Nah B Ini tanya tutorial aja Agar dia ketikin Mbak Ini kameramennya Wanita Nah misalnya Mbak B Saya orang jahat nih Iya Orang jahat Ketika Orang jahat ini menyamperin Ingin hipatnya Biasanya banyak kan Pengen minta Benda-benda berharga Di Siapa Atau HP HP Apalagi itu Nah misalnya Ke dompet Tolong Serahkan gitu kan Iya Ini gak mau nih Nah ketika Ininya Orang yang Yang punya barang-barang itu Tidak mau Memberikan Memberikan Tiba-tiba dipukul gitu Bagaimana cara mengatasi Misalnya dipukul gini B Sini masuk langsung Dipukul nih Dipukul Langsung masuk Langsung kesini kita matahin Atau kita ambil Ambil Goloknya Ayo agar kita kesiniin Nah Capalan B Gimana B Dipukul Satu Kita patahin leher Kedua kita ambil Kita patahin Teg Sini Kalau ini kita patahin Pasti disini copot Nah ini kan buat yang bisa bejak silat B Bisa bejak silat Yang buat Ibu-ibu awam Awam Nah gimana B Kalau ibu-ibu awam Ya Cuman satu Pas dibacok Cuman gitu doang Jadi kita gak usah Ngelewatin Ini Pasti disini mati Atau dia pingsan Ditusuk aja Golok ini kita lihat Dia gak bakal nyampe Nyampe-nyam bareng Itu Itu ibu-ibu awam Nah contohnya ada lagi B Tusuk Masa gini Ketika ada orang Iya Dia renjang Nah Itu cara lepas gimana B Nah Kita kalau cara disini Ya Laki kita lihat Jadi disini ada Di sini habis Pelan-pelan ya pelan-pelan Jadi di alat pitalnya Di alat pital Gimana Jadi pas kita dilihat Kita meregakan kita sedikit Jangan dikencengin ya Kita jangan mengikut kenceng Lemesin Langsung kesini ya Jadi langsung Jadi semua kalangan ibu-ibu Bumpul siapun bisa ya Sama itu bisa Itu simpel ya Itu walaupun gak bisa belajar silat itu bisa 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 Bukan makan Bisa gini Tutup mulut Tutup mulut gini Nah Ini kita disini dengan cara Nah Ya Tinggal kakinya Tinggal kaki Bergerak Bergerak aja ya Bergerak aja Gimana Langsung masukin Langsung masukin Jatuh Ya Itu banyak itu Pemisah Ya Buat ibu-ibu Dan buat mahasiswi Yang perempuan Khusususnya perempuan Ini kita untuk mempraktekan jurus tersebut Khususnya buat ibu-ibu Dan Perempuan lah Ya Anak muda lah Ya anak muda Ketika pulang kuliah Ketika pulang Kerja Dan buat Ibu-ibu yang pulang belanja Nah Ada yang kata gini Be Pas nih Be Pas Misalnya pas nih Ada tas nih kan Pas Ada dalamnya Contohnya gini Ini tas nih Nah Bisa gini tas Nah pulang kan nih Diambil tuh Be Ya Nah Kan sebutan Gimana Nah ini kita mengatasinya Kita Kelihat Gerak rik dia Kalau diambil Ditarik sama dia Kita tarik begini Jangan Setidak dia narik Lepas Maju Jadi pas ini dia tarik Kita tarik Kita lepas Setidak-tidaknya dia kaget Nah maju ambil Oh Jadi ibaratnya Ada Gertakan ya Gertakan Misalnya kita ngambil Kekuatan mereka dong Kekuatan Iya Jadi kita ngaduk Ngaduk kekuatan dulu Jangan Nah setidaknya dia narik Nah baru kita lepas Lepas maju Apa yang kita lihat Ambil kaki ya Kaki ada lihat Bisa gini juga Be ya Misalnya Misalnya nih Mohon maaf Misalnya Babe ngambil misalnya Nah Babe ngambil Ngambil Nah kita gak usah Gak usah Gak usah rebut Tarik-menarik Bisa pas tarik Pas tarik langsung Langsung ambil Bisa ambil ya Bisa Jadi kita Mengambil tenaga Tenaga kita Awal si musuh Jadi pas begitu Kan langsung narik Jadi kita gak usah Gak usah main tarik-tarikan Dia narik Kita maju Maju Kukul Jatuh Kabur Kabur Oh gitu Nah Nah ketika Ini kursi ibu-ibu ya Kursi ibu-ibu Penting buat ibu-ibu nih Banyak nih Iya Selama ini kan Kalau kita untuk Berkeluaran Berpergian lah Berpergian Belanja Tiba-tiba ada yang datang Minta Dipalak lah Dipalak Turunin Ini ibu Motornya Motornya Atau golok ditanggalkan di leher Nah Untuk anak 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 sekarang Anak sekarang Kita serahkan HP Tanggalkan golok Pegang Tidaknya ngambil HP Jangan kita liatin golok Kasih nih HP Tidaknya dia ngambil Nih Ambil Nah Dia langsung Oh Jadi Jadi dia Gak mungkin Gak mau ngambil HP ini Ambil HP Jadi fokusan musuh itu HP Pasti ke HP Dia mau minta HP Atau dia minta apa Dompet Ambil Ambil dompet Jangan dikasih di sini Oh jangan dikasih di depan Kasih di sini Oh pemisah perhatikan Jadi Ketika Jadi ketika Si pisau ini Di leher Si Musuh Apa Ke korban Korban Jangan sekali-sekali Mengasihkan di depan Di depan muka Di depan muka Harusnya di mana Harusnya di samping Otomatis Dia ngeliat Fokus ke sini Fokus ke sini Gak fokus ke Gak fokus ke golok Gak fokus ke nempel golok Ke leher kita Dan ke orang Setidak-setidak diambil Ambil Jatohin pukul Jadi ini udah refleks ya Udah refleks Karena pemikirnya udah ke Pemikirannya ke HP Sekarang lagi Contohnya gini Eh Ini loh Iya Sini Bisa dikasih nih Ambil Ambil Nah Itu kan kita jatohin Jangan dikasihin Oh Dijatohin Dijatohin Nah Contoh nih Dompet Jatoh Nah setidaknya Dia ngeliatin itu Nah ini kan Kita langsung Muksono Jadi mengalihkan Mengalihkan doang Mengalihkan Mengalihkan Jadi gitu pemiksa Jadi Beberapa Teknik Bukan hanya Bukan hanya Buat kalangan Yang bisa serit aja Yang gak bisa serit juga bisa Bisa Menghadapi Menghadapi lawan Tapi Walaupun kita tidak bisa silat Tapi tetap tenang dong ya Tenang Menghadapi tenang Jangan Terburu-buru Tergelisah-gelisah Iya Yang penting Jangan panik Jangan panik pertama itu Pokoknya jangan panik Wah Jangan Ibaratnya Kita ini Menghadapi dengan tenang Insyaallah Menghadapinya dengan Tenang Dan lancar ya Lancar itu aja Sekarang lagi ya Biar tahu nih Ketika Ditusuk Mau ditusuk Ya Direnyang sama dua orang nih Dua orang misalnya Direnyang ya Yang mana Yang kita Kita lumpuhkan Pak B Nah itu Yang pertama Kita lihat Disitu Dia nusuk apa enggak Ya Kalau dia gak nusuk Yang ini yang kita lumpuhkan Ya Satu Kita pasti kesini Nah kalau nusuk Nah seandai kata Dia nusuk Karena kita ini Pasti kita akan Bergerak Ya Nusuk Nah pasti kita kesini Ambil Si temennya dia Kita pegang Jadi untuk Tendangan Setidaknya terus Kesini Ya Jadi tendangan Kita dipegang Ini tendang Kita kesini Kakinya 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 Biar pas ini Ya Kakinya pelan-pelan deh Kakinya Satu Ya Kesini Tendang Bentar Nah ini kesini Ini kesini Ini kan udah disini Jadi bebannya Bebannya Lari ke dia semua Ke dia semua Ya Mungkin Itu saja Para pemisah yang ada di Channel Kamu Saya Jampang Ini salah satu Teknik Aplikasi Tutorial lah Tutorial Staff defense lah Buat Para Ibu-ibu Para adik-adik kita Khususnya untuk Wanita Cara mengantisipasi Serangan Orang-orang jahat Terhadap diri Kita Tadi disampaikan Di saat kita diambil Jambret Tas kita Kita gak boleh Panik Justru Pak Adik itu Malah Membuat Membuat kita Apa namanya Kabur Kabur lah Pemikiran Udah Ketakutan Jadi Ambil tas Ketika ditarik Kita ambil tenaga Petangganya Si musuh Si penjahat itu Barengin Barengin Pukul Udah Jadi jatuh Kita kabur Dah Jangan kita Jangan kita Melanjutkan Penyerangan ya Penyerangan Kedua Bisa dibacok Fokus Fokus Bisa dompet nih Bisa dompet Jangan dikasih di depan Jangan dikasih di depan Kasihnya di samping Jadi pemikiran Si penjahat Penjahat ini Fokus ke Kedompet Jatuhkan dompetnya Baru gerak cepat Baru gerak cepat Yang di api ini Ini dulu apa Yang fungsi ini dulu Apa yang ini dulu Yang ini Kalau ini gak mungkin Dia langsung teken Jatuh Jatuh Bareng ya Iya bareng Jatuh Sini langsung Kabur Kabur Api-api langsung kabur Kabur Nah itu saja Dari sini Sedikit Tutorial Buat Pekalangan Ibu-ibu Dan Ada-ada kita Iyatusnya buat perempuan Ikuti terus Pantengin terus Di channel Kampung Silat Jamba Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh